selamat berjumpa kembali hari ini kita lanjut materinya tentang membuat login di php jadi yang perlu kalian lakukan buatletable dengan nama admin di database yang sudah pernah kita buat yaitu daik DB mahasiswa kemudian langkah kedua pada tabel admin nanti kalian buat tiga kolom yaitu pada yang pertama ID yang kedua username dan yang ketiga password contohnya seperti ini sudah bapak buat ini dia untuk database-nya DB mahasiswa kemudian untuk tabelnya DB admin dan isi kolomnya ini untuk ID nanti tipenya integer dia link-nya 11 tuh username nanti tipenya varchar link-nya 20 untuk password tipenya varchar dan link-nya 20 serah kalian mau buat lebih dari situ oke jadi nanti untuk program login php-nya ini bisa kalian ketikan sudah bapak buat untuk koneksi php-nya juga ini sudah bapak buat Hai dan nanti untuk aksi login juga ini sudah bapak buat bisa kalian ketikan nanti di komputer kalian ke laptop kalian programnya semua sangat sederhana dan untuk tampilannya nanti seperti ini tampilan loginnya kemudian nanti ketika kita puang isian nanti bisa kalian isi seperti ini jadi tadi pada pembuatan database-nya nanti di sini bisa kalian atur dengan menekan tombol insert jadi pada tombol insert nanti kalian buat untuk database-nya username-nya untuk di table-nya menggunakan username apa dan passwordnya apa jadi kebetulan bapak membuat di sini untuk username-nya admin dan passwordnya 1-6 jadi ketika di tekan tombol login ini maka tampil lah seperti ini ini inilah dia admin 123456 jadi usernya admin dan passwordnya 1-6 oke semua sangat sederhana silahkan dicoba sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati